Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Namun di video kali ini saya akan memperlihatkan Yaitu proses pewarnaan alat-alat yang dibuat dari bambu Namun sebelum kita masuk ke proses pewarnaan Jangan lupa subscribe tombol merah yang ada di bawah Untuk membantu supaya channel saya lebih maju lagi Mudah-mudahan alat-alat yang saya buat ini berkembang Demi permusikan Indonesia Buat yang sudah subscribe dan like channel saya Mudah-mudahan channel kalian juga berkembang semakin banyak penayangannya Agar tidak membuang-buang waktu lagi Mari ikuti saya tahap pewarnaan alat-alat yang saya buat Oke sobat kita akan masuk ke tahap pewarnaan disini Kalau ini kursi ya Namun disini kita akan melihat proses pewarnaan Alat-alat musik Yang bisa kita lihat disini Disini ada kendang Kendang besar, kendang kecil Nah disini apa ya Saya belum kasih nama ini alatnya Bingung mau kasih namanya apa Namun disini katanya ada yang bilang ini caning Dan juga ada yang bilang ini calung Kita masuk ke pada tahap pewarnaan Nah disini saya akan mewarnai yaitu Kendang Kendang yang saya buat waktu itu Saya mewarnai yaitu Dengan pelitur Kenapa disininya Kita beri lubang Karena supaya suara si bassnya ini keluar Agar tidak mendem Sebentar ya sob ya Lagi sibuk mewarnai dulu Jadi kalau seandainya seni saya ini kurang bagus Ya minta dimaklum Karena saya buat dengan manual Dengan Tangan sendiri Syukur-syukur alat saya bisa diterima di negara Jadi mungkin segitu aja sob Alat-alat yang sudah saya perlihatkan ini Mudah-mudahan lain kali setelah saya Apa namanya Setelah saya warnai Dan nanti sudah saya alunkan Mungkin Insyaallah mudah-mudahan Sobat semua bisa mendengar Namun sekali lagi jangan lupa Subscribe channel ini Like and share Mudah-mudahan channel saya berkembang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih